Hari ini, selasa 8 November 2022, kembali digelar sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda lanjutan pemeriksaan saksi-saksi. 13 orang saksi dihadirkan di persidangan, terdiri dari ajudan dan asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Terdakwa Ferdi Sambo masuk terlebih dahulu ke dalam ruang sidang dengan memakai kemeja warna putih serta menggunakan kacamata dan membawa buku berwarna hitam. Tak lama berselang, terdakwa Putri Chandrawati masuk ke dalam ruang sidang dengan memakai kemeja warna putih bersama amplop berwarna coklat yang dipegangnya. Setelah hakim menanyakan kondisi kesehatan Putri Chandrawati, Putri yang duduk di sebelah kuasa hukumnya mengampiri Ferdi Sambo yang sudah terlebih dahulu duduk dan mencium tangan Ferdi Sambo. Setelah Putri Chandrawati mencium tangan suaminya, Ferdi Sambo kemudian memeluk Putri dan mencium keningnya. Ferdi Sambo ditahan di rumah tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat sedangkan Putri Chandrawati di rumah tahanan Kejaksaan Agung RI, Cabang, Salemba, Jakarta. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Poli TV.